Hai, co-friends, di sini ada soal jika terdapat negara A mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, walaupun jumlah kelahiran di negara tersebut kecil, maka pertanyaannya adalah, pertumbuhan penduduk di negara A disebabkan karena? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan menggunakan konsep fisika geografi, di mana pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, dan pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh tiga faktor, yaitu adanya kelahiran atau natalitas, poin ini berarti terjadi penambahan jumlah penduduk, lalu kemudian untuk poin kedua ada kematian atau mortalitas, Dalam hal ini, maka faktor ini menunjukkan pengurangan jumlah penduduk, dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, untuk poin ini, jika perpindahan penduduk nilainya besar, maka terjadi pertambahan jumlah penduduk. Untuk kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, Jadi, jika tingkat kematian rendah, maka terjadi pertambahan jumlah penduduknya. Dan sebaliknya, jika jumlah kematian meningkat, maka terjadi pengurangan jumlah penduduk. Lalu, untuk perpindahan penduduk atau migrasi merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Nah, dari pembahasan ini, maka kita akan mengkoreksi satu persatu untuk opsi dipilihan ganda, hal yang menyebabkan negara A mengalami pertumbuhan penduduk, walau jumlah kelahiran di negara tersebut kecil. Untuk poin A, yaitu wilayah negara tersebut berkurang. Maka, berdasarkan pembahasan tentang pertumbuhan penduduk yang terjadi, dan beberapa faktor yang menyebabkan pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, maka untuk poin A, yaitu wilayah negara tersebut berkurang, tidak tepat untuk hal yang menunjukkan penyebab pertumbuhan penduduk pada negara A. Lalu, untuk B, yaitu banyak wanita yang melahirkan anak kembar. Nah, untuk poin B juga tidak tepat, karena jenis kelamin tidak menyebabkan terjadinya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Selanjutnya, di opsi D, yaitu ada kesalahan pencatatan penduduk. Maka, berdasarkan pembahasan, untuk opsi D juga tidak tepat, karena untuk opsi D bukan salah satu faktor terjadi pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Nah, jadi sudah jelas, untuk jawaban yang benar pada pilihan ganda adalah C, yaitu banyak warga pendatang. Dalam hal ini, banyaknya warga pendatang adalah imigran, yang merupakan salah satu faktor terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. 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 Terima kasih.